Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Kita patut bersyukur jika Tuhan selalu menganugerahkan hari yang baru bagi kita Sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini Mari kita sejenak mendengarkan renungan firman Tuhan Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta Angga Bisa membekali kita di dalam kita menjalani kehidupan pada hari ini Kita awali dengan berdoa lebih dahulu Mari kita berdoa Bapak yang penuh kasih Melainkan mampu mempraktekan firman itu di dalam kehidupan kami setiap hari Terima kasih ya Bapak di dalam nama Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Tema renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah berjudul melebihi saudara Bacaan diambil dari Amsal 18 ayat yang ke-24 Ada teman yang mendatangkan kecelakaan Tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Jemaat Tuhan apa itu sebenarnya definisi dari kata sahabat? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring Sahabat adalah kawan, teman, handai M. R. Dehan, seorang pendeta dan pendiri radio Bible Class dari Amerika Serikat Mendefinisikan sahabat sebagai Kedekatan seorang akan yang lain Karena kasih sayang, rasa hormat, atau saling menghargai Teman yang sangat intim Dehan juga menjelaskan bahwa di dalam Alkitab Tuhan Yesus mendefinisikan dengan jelas apa itu persahabatan Tuhan Yesus mendefinisikan persahabatan demikian Kamu adalah sahabatku Jikalau kamu berbuat apa yang ku perintahkan kepadamu Aku menyebut kamu sahabat Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu Yang telah ku dengar dari Bapakku Yohanes 15 ayat 14-15 Sahabat sejati adalah seseorang yang dihadapannya kita dapat tampil apa adanya Tanpa takut terjadi kesalahpahaman Ia bukanlah orang yang diam-diam membicarakan kita dengan orang lain Melainkan orang tempat di mana kita membuka rahasia hati Dengan keyakinan bahwa ia tidak akan mengkhianati kita Sahabat sejati adalah seperti Tuhan Yesus Yang tidak menyembunyikan sesuatu Tetapi menyatakan segala sesuatu apa adanya Sahabat sejati adalah seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Yaitu melakukan apa yang dikehendaki oleh sahabatnya Sahabat yang sejati melebihi saudara Di antara sanak saudara mungkin hanya diikat oleh hubungan darah Tetapi persahabatan diikat oleh hubungan hati Maka benarlah kata pengamsal demikian Tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara Pertanyaannya pagi ini Sudahkah saudara menjadi sahabat bagi sahabat saudara Sudahkah saudara terbuka terhadap saudara Sudahkah saudara melakukan apa yang baik Yang sahabat saudara inginkan untuk saudara lakukan Mari berusaha menjadi sahabat yang sejati Bagi sahabat-sahabat kita Mari berdoa Bapak di surga kami bersyukur Karena putramu Tuhan kami Yesus Kristus Memanggil kami sebagai sahabat Dan ia sudah memberikan segala sesuatu yang sudah engkau firmankan kepada kami Tidak ada yang Kristus sembunyikan daripada kami Dan mampukan kami ya Bapak untuk boleh menjadi sahabat yang baik bagi Kristus Dengan melakukan segala sesuatu yang Kristus kehendaki Demikian juga mampukan kami untuk menjadi sahabat-sahabat yang sejati Bagi sahabat-sahabat kami Mampukan kami untuk memiliki keterbukaan dengan sahabat kami Dapat menjaga rahasia satu dengan yang lain Dan memberikan yang terbaik bagi sahabat kami Inilah kami anak-anakmu yang rindu untuk dapat menjadi sahabat-sahabat Kristus Dan rindu untuk menjadi sahabat-sahabat yang baik Sahabat-sahabat yang sejati Bagi sahabat-sahabat kami yang ada di dunia ini Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat pagi Selamat berkarya Selamat menjadi sahabat Bagi Kristus Dan bagi sesama Tuhan memberkati Selamat menikmati